Hai hai para penggemar serial drama India dimanapun Anda berada semoga selalu dan dilancarkan rezekinya Untuk yang baru saja bergabung di channel ini ada baiknya klik tombol subscribe, like, share, and comment Dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal alur cerita selanjutnya Adegan dimulai saat Krishna memberitahu Anda bahwa dia tidak perlu khawatir karena dia akan membawa bunga Tetapi tidak akan memberikannya kepada siapapun Dia berlari terpleset dan jatuh di atas tali Radaya Soda Gopi dan Nanda berjalan ke arahnya Dia gugup bertanya apa yang mereka lakukan disini Nanda mengatakan Krishna membodohi mereka semua dengan janji untuk membawakan bunga khusus untuk mereka Krishna mengatakan Baba sedang bercanda Nanda bertanya kapan Krishna terluka lalu bagaimana dia bisa lari Krishna bertindak sebagai memiliki rasa sakit yang parah Yasoda memutar telinganya Nanda mengatakan dia menjebak mereka disini dalam pelayanannya dan putra Balaram Dan Yadukul dalam pelayanan asram Rishi Sandipani Yasoda menegur Krishna dan berjalan pergi Balaram bertanya bagaimana dia bisa merepotkan saudaranya Krishna mengatakan dia mengirim Balaram ke sana dengan misi dan hanya Balaram yang bisa menyelesaikannya Di sisi lain seekor monster gorilla baru mengancam penduduk desa untuk memberitahu siapa yang membunuh temannya Nrigasur Penduduk desa mengatakan Krishna Gorilla mengatakan dia adalah raja yang sama yang membunuh temannya yang lain Nrigasur dan merupakan musuh lainnya Penduduk desa mengatakan dia ada di Frindavan Gorilla menuju Frindavan Di sisi lain Yasoda dan Rada marah kepada Ektingkana Balaram meminta Yasoda untuk memberinya makanan Dia bilang dia khawatir tentang makanan saat dia disakiti oleh Kana Rada mengatakan ketenaran Krishna bertindak sebagai menangis keras menulis surat Nanda bertanya kepada siapa dia menulis surat dan memanggil Yasoda dan Rada Gopi juga bergabung dengan mereka Mereka semua meleleh melihatnya menangis dan mengira dia sedang menulis surat permintaan maaf kepada mereka Karena berjalan ke mereka dan bertindak sebagai menyembunyikan air matanya Yasoda bertanya mengapa dia menangis dan kepada siapa dia menulis surat Krishna mengatakan pribadinya Mereka semua bersikeras untuk tahu Dia mengatakan itu pribadi dan tidak ada yang bisa membaca surat ini bahkan mereka Di sisi lain Rada mengambil surat darinya dan berlari Dia berlari di belakangnya melemparkan warna dan bunga di jalan dan menangkapnya Mereka semua mengikutinya dan berpikir apakah Kana akan mendapatkan kembali suratnya Rada menipunya dan melarikan diri Dia berlari di belakangnya lagi Mungkin cukup sekian sinopsis kali ini dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!